Fidi Aldiano membagikan cerita usai jalani kemoterapi beberapa hari lalu. Lewat unggahannya, Fidi menuturkan apa yang dirasakan setelah melakukan kemoterapi. Dikatakan Fidi, malam setelah melakukan kemoterapi tubuhnya terasa menggigil, bahkan sempat mengalami tachycardia. Fidi sempat khawatir ketika dirinya harus menjalani banyak kegiatan usai mengalami hal itu. Alhasil ia tetap melanjutkan kegiatannya dan bersyukur karena bertemu banyak orang yang memberikan support. Semalam tuh sebenernya gue agak lumayan dapet side effects dari kemo yang gue lakukan. Dan gue kayak menggigil semalaman dan kayak mulai ngelung-ngelung sebadan lagi, kayak kegiatan sakit. Pagi ini tadi gue bangun dengan keadaan tachycardia. Tachycardia itu kayak dimana, tinggi-tinggi juga. Heart rate-nya tinggi di atas 110. Agak lumayan stress karena hari ini gue kegiatannya sebenernya agak lumayan banyak. Karena mungkin ketemu sama orang-orang yang luar biasa positif. Diketahui, pada September 2023, Fidi sempat curhat bahwa sel kanker yang ia derita sudah menyebar ke sejumlah titik dan Fidi harus menjalani perawatan rutin tiap tiga minggu sekali. Fidi bercerita sudah menjadi pejuang kanker sejak 2019 lalu dan diketahui pernah mengidap kanker ginjal dan sudah menjalani operasi di Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!